Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat youtube Apa kabar hari ini semoga sehat semuanya ya Ngomong-ngomong, ada nih yang pengen admin sampaikan mengenai peraturan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang cukup menghebohkan masyarakat Korea Utara Berikut tulasannya, menjijikan Usai hilang bak di telan bumi hingga dikabarkan meninggal dunia Kini Kim Jong-un kembali dan perintahkan warga Korea Utara untuk mengumpulkan 100 kg kotoran manusia setiap harinya Ternyata ini tujuannya Great Story Day Belum lama ini dunia dihebohkan dengan kabar meninggalnya sosok pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un Kabar kepergian orang terpenting di Korea Utara itu berawal dari bocornya pemberitaan mengenai keadaan Kim Jong-un selepas operasi Keadaannya yang kritis dan tak kunjung sadarkan diri membuat banyak media asing mengimpulkan hal tersebut Peraturan di sana juga banyak yang terbilang aneh dan sadis Salah satunya adalah seperti yang dilansir dari Tribun Manado Sejak Korea Utara tak bisa mengimpor pupuk dari Korea Selatan karena embargo pada tahun 2010 Negara pimpinan Kim Jong-un itu mengandalkan fases manusia dan hewan untuk dijadikan pupuk Setiap warga negara memiliki kewajiban mengumpulkan fases dan memberikannya pada pihak berwenang Yaon Mi Park, wanita yang berhasil meloloskan diri dari Korea Utara pada tahun 2007 Bercerita bagaimana pahitnya mengumpulkan kocoran hewan dan manusia untuk menambah kekurangan pupuk Awalnya, pemerintah berkampanye untuk mengisi kekurangan pupuk dengan sumber lokal dan terbarukan Yakni kocoran manusia serta hewan Setiap rumah tangga, pekerja dan sekolah memiliki jatah yang harus dipenuhi Setiap anggota rumah tangga memiliki tugas sehari-hari Sehingga ketika kita bangun di pagi hari, itu seperti perang Diri saya yang paling kompetitif, kata Yaoni seperti dikutip dari Nihar, Selasa, 16 Agustus 2016 Banyak orang yang berkompetisi untuk mengumpulkan kotoran terbanyak Pada tahun 2010, kotoran manusia mulai dijual di toko Warga juga harus berhati-hati agar kotorannya tidak dicuri di malam hari karena letak kamar mandi yang begitu jauh Ada pula yang sampai mengunci kakus untuk menghindari pencurian kotoran Masih menurut cerita Yaolme, tak jarang guru di sekolah mengirim muridnya keluar ke jalan-jalan Hanya demi menemukan kotoran dan membawanya kembali ke kelas Jadi kalau kita melihat anjing buang kotoran di jalan, itu seperti emas Paman saya di Kowon punya anjing besar yang membuat kotoran besar Semua orang dalam keluarga akan berjuang di atasnya, kata dia Mengutip dari Great Pop, mengingat berat total rata-rata kotoran manusia kurang dari 99 kg per harinya, pemerintah Korea Utara telah menambahkan bahwa siapapun yang gagal harus menyerahkan kompos makanan seberat 300 kg Fakta bahwa rata-rata orang menghasilkan 320 kg tinja dalam satu tahun membuat pendekatan Kim Jong-un tidak masuk akal Tapi bagaimana mungkin satu orang bisa menghasilkan 3 ton kotoran manusia dan mengirimkannya kebanyakan orang tidak dapat membuat atau mengumpulkan 100 kg per hari Sehingga mereka akhirnya memberikan seberapa yang mereka anggap cukup tambahnya Oleh karena itu kuota menjadi tidak berarti, kuota diperlakukan sama baik di kota dan desa dan berlaku untuk semua orang secara merata Ketika pabrik pakaian dan makanan kota beroperasi dengan kapasitas penuh, pekerja akan mencoba segala care untuk mengisi permintaan kuota itu Dia menambahkan bahwa warga juga dapat membayar biaya tunai atau membeli pupuk dari pedagang untuk memenuhi tuntutan harian itu Kebijakan Kim Jong-un itu dengan cepat mengundang kebencian di Korea Utara dari semua pihak Peraturan aneh itu sendiri harus dilakukan untuk mengatasi krisis pupuk yang menjadikan perekonomian negara menurun Orang-orang marah mengkritik rezim karena sengaja menetapkan kuota sangat tinggi yang memaksa orang membayar uang tunai Kemudian mengklaimnya akan digunakan untuk produksi pertanian Tegasnya, sekian lalu bagaimana pendapat Anda bila peraturan ini diterapkan di negara Anda Apakah Anda akan setuju? Mari kita tinjau segi kehalalannya menurut agama Islam Jika memakan sayur atau tumbuhan yang berasal dari pupuk kotoran manusia haramkah atau makro simak penjelasan Ustadz Buya Yahya seperti berikut ini Dan ternyata pohonnya dibutuk dengan kotoran babi, itu bagaimana Buya? Yang pertama adalah daun tetangga, kamu izin enggak? Pertama daun tetangga itu kalau Anda izin enggak, kalau main comok haram, Anda mengambil pilihnya tetangga Anggap saja sudah diizini oleh tetangga ada daun apa kek, daun sirsa atau sebagainya untuk jamu Daun pohon tetangga setelah diizinkan baik Setelah diizinkan Anda repus, boleh Tapi pupuknya dari kotoran babi, enggak ada urusan Sebab yang Anda repus adalah daun bukan kotoran babi Enggak apa-apa, jadi enggak akan jadi najis Bahkan jangankan kau pohon makan dinatang yang halal dimakan Kalau dia makan kotoran dan najis pun Ayam makanannya adalah, mohon maaf, kita kasih makanan kotoran manusia Ikan lele, kotoran ayam Apa saja? Namanya bahasa Nabi adalah jalalah Jalalah adalah binatang yang halal dimakan, cuma makanannya adalah haram, najis semuanya Bagaimana hukumnya? Lalu ada lele, setiap hari kita kasih makan bangkai Ya, bangkai ayam Bagaimana hukum lele, gimana hukum lele-nya? Menurut masyarakat Imam Shafi'i dan masyarakat Imam Abu Hanifah Yang kamu makan ikan lele-nya, bukan bangkainya Makan tetap halal, hanya makruh saja Tapi menurut masyarakat Imam Ahmad bin Hanifah Kebanyakan masyarakat Hanifah Haram, jalalah Karena Nabi pernah melarang dan larangan sila tahrim Jadi menurut masyarakat Imam Shafi'i, namanya makruh Ini lele makan kotoran saja Hukumnya tidak sampai haram Apalagi pohon Pohon sangat jauh Daunnya di atas kecuali Daunnya jatuh, anda ambil, terkena najis Harus anda sucikan dengan tujuh kali basuhan Karena itu kotoran babi Tujuh kali basuhan Salah satu dari basuh hanya harus dibaringi dengan debu Wallahu'a'lam biso Nah berarti makruh ya Terima kasih telah menonton Jangan lupa dukung channel ini Agar terus berkembang dan terus menyampaikan informasi-informasi menarik untuk anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh